Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida dalam pelajaran IPA Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama Ikuti saya Oke anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah Kelanjutan dari suhu dan kalor Perpindahan kalor Perpindahan kalor ini terjadi karena perbedaan suhu yang menyebabkan suatu kalor dapat berpindah Atau mengalir dari benda yang bersuhu tinggi pada benda yang bersuhu rendah Ada pun tiga jenis perpindahan kalor yang terjadi pada sebuah benda Yang pertama ada konduksi, kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi Yang pertama adalah konduksi Konduksi ini adalah perpindahan kalor yang melalui suatu Z perantara perpindahan Perpindahan ini tidak disertai oleh perpindahan partikel Z secara permanen Jadi ketika sudah lama tidak dialiri panas bisa saja sebuah kalor itu hilang lama-kelamaan Contohnya apa? Jika kita memanaskan ujung besi, maka ujung besi yang lain ikut memanas Hal itu membuktikan getaran merangsang panas untuk mengalir dan berpindah Seperti yang ada pada gambar juga contoh lainnya Ini ada sebuah gelas yang diisi oleh air panas Lalu diletakkanlah sebuah sendok aluminium di dalamnya Air yang panas tersebut membuat sendok menjadi ikut panas Hal ini menyebabkan terjadinya sebuah konduksi Kenapa? Karena panas dari ujung sendok yang ada di dalam air panas ini Mengalir dari yang di dalam air menjadi ke arah sendok aluminium yang ada di luar air Sehingga ketika kita memegang sendok Sendok tersebut juga menjadi panas Itulah contoh dari konduksi Yang kedua, perpindahan kalor ini terjadi karena adanya konveksi Apa sih konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor menggunakan suatu zat Yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat tersebut Perpindahan ini hanya bisa terjadi pada benda cair dan gas saja Konveksi pada zat cair dan gas terjadi karena adanya pemanasan Kalau konveksi pada zat cair ini Syarat terjadinya adalah pemanasan tadi Hal ini disebabkan partikel zat cair ikut berpindah Nah, misalnya maksudnya adalah Ketika kamu, tangan kamu diletakkan di atas lilin Nah, ketika lilin tersebut menyala Api yang ada di atas lilin akan naik Mengarah ke arah tangan kita Nah, itu api yang tadinya ada di lilin Merambat ke arah tangan kita itu berarti Api tersebut berpindah Oke, seperti contoh Contohnya ada dibagi dua Konveksi ternyata dibagi lagi menjadi dua bagian Yang pertama ada konveksi ilmiah Dan juga yang kedua konveksi buatan atau paksaan Yang pertama konveksi ilmiah ini Hal ini terjadi karena dipengaruhi gaya apung tanpa faktor luar Dan adanya perbedaan masa jenis benda atau berat benda Contohnya pemanasan air Air yang sudah panas akan naik menjauh dari api Dan digantikan dengan partikel air yang suhunya lebih rendah atau dingin Proses ini membuat air panas menjadi rata Air panasnya merata dari yang tadinya di bawah aja Terus yang di bawah sudah panas naik ke atas Yang di atas tadinya dingin Pindah ke bawah menjadi ikut panas Yang kedua ada konveksi paksaan atau buatan Hal ini terjadi karena adanya pengaruh atau tekanan dari luar Dan perpindahan kalor yang disengaja Contohnya kipas angin yang membawa udara dingin ke tempat yang panas Atau contoh lainnya penggunaan sebuah hair dryer Kalian tahu hair dryer atau pengering rambut Pengering rambut ini digunakan untuk mempercepat proses pengeringan rambut Nah yang tadinya rambut basah banget Nah berubah jadi kering Nah kenapa bisa seperti itu? Karena suhu panas yang tadinya ada di hair dryer dipindahkan Dialirkan merambat atau berkonveksi Sehingga panas yang ada di dalam hair dryer atau pengering rambut ini berpindah Menjadi Kalor ini berpindah ke arah rambut Sehingga rambut yang tadinya basah berubah menjadi kering Itu salah satu contoh Salah satu contoh dari konveksi paksaan atau buatan Contoh perpindahan panas secara konveksi bisa dilihat secara gambar Pada digambar Ini yang Yang sebelah kanan atas ada air dingin Dengan kerapatan lebih besar akan turun Yang panah berwarna biru Yang tadinya air dingin itu turun Nah sementara yang panah warna merah air panas dengan kerapatan rendah akan naik Nah yang tadinya air dingin itu ada di bawah Yang tadinya air dingin di bawah lalu berubah menjadi panas Itu akan berpindah naik ke atas Lalu yang air yang tadinya dingin di atas akan ke bawah berputar Sehingga panas secara merata air di dalam panci Lalu ada juga gambar orang lihat Pakaiannya berkeringat Panas gerah Nah ketika dia berdiam di depan kipas Gerah atau panasnya itu akan hilang Karena apa Karena udara dingin yang tadinya berada di luar Atau yang tadinya ada di sekitar ruangan Itu berpindah ke arah tubuh kita Sehingga apa Sehingga proses pengeringan keringat Sehingga proses pendinginan badan itu akan terjadi lebih cepat Jadi yang namanya Perubahan kalor ini Bisa perubahan kalor panas menjadi dingin Atau kebalikannya Perubahan kalor dingin menjadi panas Selanjutnya ada radiasi Apa sih radiasi? Radiasi ini adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat perantara Kedua benda tidak bersentuhan untuk mengalirkan kalor Kalor akan dipancarkan ke segala arah dari sumber Contohnya jika kita berdiri di depan api unggun Dari segala arah akan merasakan kehangatan dari sumber api Selain itu Radiasi ini tadi disebutkan tidak bersentuhan Jadi ketika benda tersebut Walaupun tidak tersentuh atau tidak dipegang Tapi tepat berada di sekitar Benda yang mengalami panas tersebut Itu akan secara otomatis Dia kalornya atau panasnya berpindah Seperti yang ada di dalam contoh Contoh perpindahan kalor melalui panas adalah Yang pertama lihat ada gambar matahari Matahari memiliki energi panas yang sangat besar Nah ketika kita menjemur pakaian Ketika kita mau mengeringkan kerupuk Itu kita menggunakan salah satu manfaat dari matahari Yaitu mengeringkan benda yang dijemur Nah disini proses pengeringan ini disebut radiasi Kenapa? Karena sinar matahari memancar dari pusat Mengarah ke sekelilingnya Nah di sekelilingnya ini ada yang menjemur baju Ada yang menjemur garam Ada yang menjemur kerupuk dan sebagainya Sehingga benda-benda tersebut menjadi lebih cepat kering Lalu di sebelah kiri bawah ada gambar api unggun Nah ketika kita meletakkan tangan di depan api unggun Secara berkala tubuh kita akan ikut menjadi hangat Tanpa terlihat, tanpa bersentuhan dengan api Tentu saja jika kita bersentuhan dengan api Akan sangat panas ya Makanya ketika kita berada di depan api Diusahakan tidak menyentuhnya Namun ketika kita walaupun kita tetap berada di Tidak terlalu dekat dengan api Akan tetap kita menjadi hangat Akibat dari radiasi panas Perpindahan kalor panas dari api unggun ke tubuh Pencegahan perpindahan kalor Nah pencegahan perpindahan pada kalor ini dapat dilakukan dengan mengisolasi ruangan tersebut Maksudnya apa? Ketika di dalam tempat tersebut ada sesuatu yang menghasilkan panas Nah kita tutup sekelilingnya dengan benda-benda yang dapat menghalangi Yang namanya perpindahan kalor Contoh yang pertama ada termos nasi Ketika nasi sudah matang otomatis kita ada nih biasanya yang mengangkat nasi dari pemanas nasi ke dalam termos nasi Nah dari termos nasi ini ternyata dilapisi beberapa lapisan Ada tutup pertama, tutup kedua, lalu tutup ketiga Sehingga panas yang harusnya menguap itu tidak akan kemana-mana Karena apa? Ditutup, dicegah pengeluarannya Lalu ada juga contoh air panas yang dimasukkan ke dalam termos air Nah disini air panas ini dilapisi penutup pertama dan kedua Sehingga perpindahan kalor panas dari air yang tadinya baru matang ini akan menjadi lambat Atau bahkan tidak keluar sama sekali panasnya Sehingga akan bertahan lama bisa digunakan hingga beberapa waktu Untuk latihan silahkan perhatikan nomor 1 Suhu akan menunjukkan keberadaan jenis energi apa? Kalian pilih A, B, C atau D Nomor 2 Radiator mobil yang memiliki sistem pendingin mesin merupakan contoh dari perpindahan panas secara apa? Konveksi paksa atau buatan? Konveksi alamiah? Konduksi paksa atau konduksi alamiah? Pilih jawaban yang paling tepat ya Nomor 3 Perpindahan kalor di mana kedua benda tidak bersentuhan Yaitu ada konduksi, konveksi, radiasi, atau penularan Pilihannya pilih salah satu dengan teliti Yang nomor 4 Gambar di samping menunjukkan perpindahan kalor melalui apa? Sendok yang panas ketika diletakkan di dalam air Tadi ada gambarnya Kalian bisa lihat materi di depan Lalu baru kalian bisa menjawab latihan nomor 4 Latihan nomor 5 Gambar di samping menunjukkan perpindahan kalor melalui apa? Apakah konduksi, konveksi, radiasi, atau stimulasi? Baik, materi untuk hari ini cukup sampai di sini Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya sampaikan Apabila ada yang tidak paham Kalian bisa tanyakan nomor saya ke wali kelas Agar bisa bertanya secara langsung Tetap jaga protokol kesehatan Bagi yang menjalankan PTM Tetap jaga prokes Semoga selalu sehat Untuk yang belajar dari rumah juga sama Prokes tidak boleh tertinggal walaupun sudah vaksin Baiklah Terima kasih atas perhatiannya Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anak Supaya kalian tahu Kapan saya upload video materi yang selanjutnya Bisa minta tolong subscribe channel saya ya Dan jangan lupa klik tombol like Jika kalian paham dengan materi yang saya berikan Terima kasih Jangan lupa klik tombol like